Halo Sobat Tosan Haji semua, semoga hari ini kita tetap sehat, lancar, selamat, dan selalu dapat berkah dan karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal, alamin. Kembali lagi Sobat semua bersama saya di Mawan Resi, di channel saya, Gombong Pusaka Oficial tentunya. Oke Sobat semua, kemarin beberapa waktu yang lalu saya telah mendapatkan sebuah tombak, dan dia ini berdapur, godong pring, sekarang sudah bersih tombaknya, saya mau mereview seperti apa tombak ini, dan konon katanya ini adalah tombak yang cukup sangat langka karena pamornya. Seperti apa, tetap di channel saya. Halo Sobat semua, kemarin saya beberapa waktu lalu di Sompio, bersama teman saya telah mendapatkan tombak ini, walaupun dengan usaha yang sangat lumayan dibilang muter-muter karena nyasar dan hujan juga. Ini adalah, saya buka ya Sobat semua, tombak ini adalah tombak berdapur godong pring. Kenapa saya bilang langka dia? Dia di sini memiliki pamor yang disebut dengan ganggang kanyut winengku. Apa itu pamor ganggang kanyut winengku, dan apa filosofi dari tombak pamor godong pring juga berserta filosofi dari pamornya, saya akan bahas. Namun sebelumnya, saya akan bercerita sedikit tentang ukuran tombak yang memang bisa dibilang tidak terlalu besar ya, tidak seperti halnya biring atau tombak-tombak yang lain. Biasanya tombak-tombak ukuran seperti ini, dulunya itu memang dijadikan sebagai piandel. Piandel itu adalah sebagai istilahnya itu simpanan, lebih dikhususkan sebagai pusaka. Bukan ditujukan untuk alat berburu, ataupun dia itu alat berperang ya guys. Kalau biasanya kalau tombak buru atau tombak perang, dia biasanya dengan bentuk yang kokoh, tebal, besar, biasanya dia digunakan untuk melempar, menghunus, seperti itu. Tapi kalau tombak-tombak untuk ukuran seperti ini, biasanya dia hanya berdiam diri di sudut ruangan atau di dalam, di tengah-tengah pendopo, di tempat-tempat tertentu. Oke sobat semua, sekarang pamor ganggeng kanyut winengku. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena bentuk gambaran pamor ganggeng kanyut menyerupai ganggang yang hanyut di permukaan air. Mungkin sobat semua sudah pernah lihat, kalau ada tumbuhan di dalam air yang disebut ganggang, dia kadang kan kita melihat di dalam air itu seperti ganggang yang hanyut. Pamor ini tergolong pamor rekan, dan biasanya dia seorang empu itu tidak mudah untuk membuat pamor dengan kombinasi antara wengkon dan ganggang kanyut. Berarti di sini bisa diartikan butuh keahlian yang khusus atau butuh ketelitian yang khusus untuk membuat sebuah pamor ini, bagi pengrajin-pengrajin atau yang disebut dengan empu zaman dahulunya. Pamor ganggeng kanyut winengku ini diartikan adalah ganggang. Ganggang itu berarti dalam bahasa Jawa adalah dia ganggang. Yang meliuk-meliuk biasanya menahan arus air. Sedangkan bahasa kanyut itu adalah dalam bahasa Jawa hanyut artinya. Jadi ganggang, ganggeng atau ganggang itu akarnya biasanya dia menancap sangat kuat. Sementara batang dan ujungnya itu melambai-lambai di dera arus air. Seperti itu sobat semua. Merupakan ekspresi, simbolisme dan sebuah harapan dan juga sebuah doa dari si pembuat ini, pembuat tombak ini yaitu empunya dulu adalah agar si pemegang tombak ini menjadi seorang tokoh yang selalu teguh dalam mengambil keputusan. Istilahnya kalau zaman sekarang kita harus tegas seperti itu. Dan dia dapat menjadi panutan dan selalu memberi pencerahan kepada bawahannya dengan cara yang berwibawa. Mungkin walaupun dia di dera seperti apapun, dia akan selalu bersifat tegas seperti itu doa. Doa dan harapannya. Dan tujuannya lebih ke arah kewibawaan. Kalau dari pakemnya, pamor ini itu lebih ke arah ke sebuah doa dan harapan tentang kewibawaan seorang pemimpin seperti itu. Dan ibaratnya ketika kita melihat dan pahami pamor, pola pamornya yang ketika kita lihat dia meliuk-liuk seperti itu adalah merupakan gambaran perlunya menjadi pribadi yang luas. Sehingga mudah untuk menjalin sebuah hubungan sosial dengan siapapun dan dimanapun. Serta bisa diterima oleh semua kalangan. Dan sobat semua, biasanya pamor ganggeng kanyut ini bukanlah sebuah pamor yang ibaratnya pemilih. Sehingga bisa dimiliki oleh siapa saja. Tuah dan angsar pamor ganggeng kanyut ini ada juga yang menyebutnya biasanya untuk kelewesan pergaulan. Atau kita ibaratnya mudah untuk melobi-lobi seseorang. Kayak saya punya ini, saya ibaratnya melobi siapapun kerisnya pasti tak luk sama saya. Seperti itu sobat semua. Saya mau ke rumah orang, mau melobi sebuah keris. Ya mereka itu jadi dengan bahasa saya yang sopan, dengan gaya saya yang luas, mereka menerima saya tentunya dengan welcome, dengan selamat datang, terbuka tentunya seperti itu. Dan juga ini merupakan sebuah doa agar dibukakan pintu rejeki pemiliknya dan juga diperlancar seperti rancarnya arus sungai. Seperti itu saudara semua. Pamor ganggeng kanyut merupakan juga sebuah simbolisme dari kerawuh sebuah alam. Seorang empu itu kebanyakan adalah mereka mempunyai jiwa sebuah pujangga. Atau sebuah bisa dia bersair seperti itu. Dia meresapi, merenungi, dia mengambil nama-nama dari alam, menambil nama simbol-simbol dari alam. Itu seperti itu biasanya sang empu. Ganggeng kanyut ini biasanya tadi saya bilang, kalau di alam dia itu akarnya dia akan selalu menancap kuat walaupun atasnya terlihat dia melambai-lambai. Jadi ibaratkan orang itu kita punya pendirian, punya prinsip yang sangat kuat, walaupun kita istilahnya melambai itu, kita itu bisa berbaur kemanapun seperti itu. Oke sobat semua, sedangkan kalau kita lihat dan amati di bagian pinggir-pinggirnya sebelah sini, seolah ada garis samar yang dia menutup daripada pamor ganggeng kanyutnya ini. Ini adalah yang disebut dengan pamor wengkon, namun ketika digabungkan dengan ganggeng kanyut tadi, dia menjadi pamor ganggeng kanyut winengku. Lah pamor wengkon ini melengkapi sebuah kombinasi pamor ganggeng kanyut tadi, tanpa seolah garis yang menutup sangat sederhana di sini sobat semua. Tetapi pamor wengkon ini, atau yang disebut dengan biasanya teman-teman itu tepen, pamor tepen atau pamor wengkon, itu tidak dapat dibuat oleh orang sembarangan, konon seperti itu. Biasanya hanya dibuat dengan empumpu yang sangat cermat dan teliti kerjanya dalam membuat sebuah maha karya. Bentuk gambaran pamor motif dalam pamor wengkon ini berupa garis yang membentuk sebuah bingkai. Ketika kita menjumpai ada tosan aji, tapi dia mempunyai garis tepi seperti bingkai, itu disebut dengan pamor wengkon. Dan konon, sobat semua, pusaka dengan pamor wengkon ini menurut babar cerita, ataupun menurut dalam pakem-pakem buku yang ada saat ini, ini adalah sebuah pusaka yang dihijabkan kepada pemiliknya, yang dilampirkan doa dari si pembuatnya, agar pembuatnya selalu, ibaratnya itu mendapat penjagaan dari sang maha pecipta, seperti itu. Melindungi pemiliknya dari bahaya yang tidak terduga, atau juga bisa disebut sebagai penangkal-penangkal sesuatu yang tidak kasat mata, sobat semua. Atau kita sebutnya kalau dalam orang Jawa itu disebut sebagai tolak balas, seperti itu. Oke, sobat semua, sekarang dari dapurnya yang berdapur godong pring ini, di sini juga sang empu itu tadi ibaratnya kita bersair istilahnya, berpujangga terhadap semua karya-karyanya. Nah, sementara dia mengambil kata godong pring ini, pring itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu dia istilahnya bambu, godong itu daun. Si empu itu melihat, atau memiliki filosofi dari tombak ini, bambu sebagai suatu aspek dalam unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat zaman dahulunya. Dapat ditemui dalam berbagai macam masyarakat Jawa. Saat itu bambu itu sangat familiar sekali. Bahkan saat ini pun masih banyak ya tentunya di desa-desa pohon bambu untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang saling melengkapi dalam hidup kita bermasyarakat, seperti itu. Ada fungsinya bambu itu, seperti itu, saudara semua. Sebagai salah satu etnis terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, masyarakat suku Jawa ini memiliki sebuah filosofi hidup yang berkaca dari alam sekitar. Itulah yang diambil juga oleh ibaratnya makna-makna yang terkandung di dalam sebuah nama dapur, nama pamor, seperti itu, sobat semua. Unsur alam inilah yang mewarnai hampir seluruh aspek filosofi kehidupan orang Jawa. Istilahnya, orang Jawa dulu itu memberi keperluh atau memberi pelajaran melalui kan wejangan, seperti itu. Wejangan ini diibaratkan dari alam. Kita mengambil cerita dari alam, mengambil ibaratnya nilai-nilai itu pelajaran itu dari alam, dari sekitar kita yang ada di dalam lingkungan hidup kita. Nah, sementara arti kata godong pring, ibaratnya pring bambu dalam bahasa Jawanya itu, tidak luput dari sebuah falsafah Jawa. Nah, kita ibaratnya ada pernah dengar dalam bahasa Jawa itu yang disebut dengan ngilmu pring, atau kita belajar dari bambu, seperti itu, sobat semua. Kalau di dalam masyarakat, kita sering temui banyak sekali ya, sobat semua, jenis-jenis bambu, ketika kita ingin mengerti apa itu bambu, apa itu ngilmu pring. Kalau di sini saya contohkan, ibaratnya itu antara lain adalah satu bambu kuning, atau orang Jawa menyebutnya pring kuning, kedua itu bambu cendani, ketiga itu bambu apus, ada bambu huluh, ada bambu petung, dan bambu-bambu jenis yang lain. Nama-nama jenis bambu ini pun sangat erat sekali dalam masyarakat Jawa, dan memiliki filosofi masing-masing dari nama-nama tersebut. Contohnya itu antara lain adalah begini, ada peribahasa Jawa yang menyebutkan Seperti itu sobat yang diartikan, orang hidup haruslah tahu diri dan selalu mawas diri, seperti itu. Jangan selalu menggerutu atau menjalani, dalam menjalani sebuah kehidupan. Ada lagi tentang pring wuluh tadi, itu ada peribahasa juga yang berbunyi pring wuluh, urib ikut, tujuh, ojomung, embuh etok-etok, oraweruh. Seperti itu yang diartikan, bagian ini, hidup itu seperti tuwuh. Tuwuh itu adalah selalu dinamis, dan jadi orang janganlah bersikap acuh atau pura-pura tidak tahu menahu apa yang seharusnya kita ketahui. Seperti itu. Dan masih banyak lagi filosofi lainnya, yang diambil untuk nama sebuah bambu. Dan bambu itu menjadi sebuah inspirasi bagi si empu untuk membuat dan menamai karya-karyanya. Seperti itu sobat semua. Filsafah ilmu pring ini disebut juga dengan kadang-kadang ada yang menyebutnya itu pringkui, sukat, duhur, tunjejek, rejeki, orausah, podo, bunek. Seperti itu yang diartikan, walaupun bambu, ibaratnya gini sobat semua, walaupun bambu itu adalah masuk dalam keluarga rumput, namun dia dapat berdiri tegak. Walaupun dia di sekitarnya itu banyak sekali pohonan-pohonan lain yang ibaratnya mungkin menjadi benalu baginya. Nah, di sini itu diibaratkan walaupun rejeki kita sedang seret, hendaknya jangan kita terlalu suntuk. Artinya seperti itu. Selain itu, dalam ilmu pringk juga diajarkan bahwa hendaknya kita selalu ingat, ibaratnya eling. Manuso itu podo eling, yang tekan tinti wansine, bakal digotong, anggopring. Zaman dulu itu diartikan manusia itu harus selalu ingat. Ketika nanti sudah tiba saatnya, orang dulu itu mengubur orang itu dengan pringk. Jadi gini, harusnya kita itu ingat akan kita itu besok akan mati. Seperti itu. Jadi, amal apa yang akan kita perbuat? Apa bekal yang akan kita bawa? Seperti itu, Sobat. Masih banyak sekali, ibaratnya, makna-makna yang ketika kita gali dari sebuah pringk atau bambu atau godong yang sangat bermanfaat, godong pringknya itu. Seperti itulah, Sobat semua, arti daripada dapur tombak godong pringk dengan pamor ganggang kanyut. Oke, Sobat semua, ini review Fusaka yang kemarin saya dapat. Bagi saya ini cukup istimewa dan sangat jarang sekali dijumpai. Ini kalau dilihat dari materialnya adalah material dia memakai era, era tuban Mataram. Seperti itu, Sobat semua. Oke, saya ucapkan terima kasih semua pada Sobat-Sobat semua yang selalu mengikuti channel saya. simak terus channel saya, saya akan membahas lebih banyak lagi tentang filosofi-filosofi keris atau filosofi dari pusaka. Saya ucapkan terima kasih banyak, salam rahayu, salam sejahtera untuk semua, salam damai selalu.